Dan Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap busa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan makam agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan, Bahwa Yesus orang Nasaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Terima kasih telah menonton!